Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi para pembaca setiap poskota Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan semangat meski di tengah pandemi corona Masih bersama saya Trias Haprimita Inilah Headline News Harian Poskota edisi Senin 11 Januari 2021 Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda Diawali dengan berita pertama Yakni dilanjutkannya proses evakuasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu Dimana hingga saat ini puing-puing barang bukti dan potongan bagian tubuh manusia telah berhasil ditemukan Kecelakaan pesawat Sriwijaya Air juga meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh penumpang dan awak yang bertugas Di antaranya, kisah kapten pilot hingga pramugari yang menjadi korban Sementara itu, menanggapi peristiwa tersebut Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak tim SAR melakukan pencarian secara maksimal Sajian berita selanjutnya ialah terkait peristiwa longsor yang terjadi di areal pertambangan di wilayah Sumedang, Jawa Barat Akibat kejadian tersebut, 14 orang ditemukan tewas termasuk dan ramil dan pejabat BPBD Kami juga menyajikan berita terkait PSBB ketat di DKI Jakarta yang kembali diperpanjang hingga tanggal 25 Januari 2021 Sehingga, mulai hari ini, seluruh aktivitas perkantoran diberlakukan 75% WFH Sementara itu, jam operasional pusat perbelanjaan juga diberlakukan jam malam Maksimal pukul 19 waktu Indonesia Barat Selain 3 berita utama tersebut, tentunya masih banyak sekali berita-berita terkini yang sayang untuk Anda lewatkan Sekian Headline News Postkota edisi Senin 11 Januari 2021 Bagi Anda yang ingin memperoleh beragam informasi-informasi terkini, bisa langsung kunjungi di website postkota.co.id Saya Trias Haprimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktivitas Dan ingat, jangan abaik protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh